Kawasan dataran tinggi Dieng yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banzanegara dan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, memiliki keindahan alam yang memukau. Sepanjang mata memandang, terdapat hamparan perbukitan dengan aktivitas petani sayur di ladang semakin menambah suasana indah dan damai. Nah ya, kali ini saya ajak Anda jalan-jalan ke dataran tinggi Dieng. Di tempat ini ada makanan yang khas namanya, apa Bu? Karika. Karika, nah ini pohonnya. Ibu lagi panen ya Bu ya. Gimana cara metiknya ini di Sengget gitu. Saya sudah bersama Umi Solihah, petani di desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut Umi, tempat ini dahulunya merupakan sebuah dusun bernama Legetang. Namun pada 17 April 1955 terjadi tanah longsor. Warga satu kampung tertimbun longsor. Sebanyak 450 jiwa meninggal dunia. Tempat ini kini telah berubah menjadi lahan pertanian. Salah satunya tanaman buah karika. Yang dipetik biasanya yang sudah? Yang sudah kuning. Oh yang sudah kuning ya. Ini biasanya Pak? Oh belum. Panennya berapa? Berapa lama? Satu minggu. Oh seminggu sekali ada yang matang itu ya. Ini adalah gini. Memanen buah karika terbilang mudah. Buah yang sudah matang berwarna kuning. Untuk tanaman karika yang masih pendek, kita bisa memetik buahnya langsung. Sementara untuk yang pohonnya tinggi, kita harus menggunakan tongkat seperti ini. Tapi hati-hati getahnya. Jika kena kulit, bisa iritasi. Tinggi harus pakai tongkat kayak gini. Kalau yang belum tinggi, yang rendah tinggal langsung dipetik. Tapi dia getahnya bahaya ya. Kalau kena mata bisa iritasi. Kena kulit juga ini saya juga kena tuh. Kena getahnya, karika. Harga buah karika di tingkat petani 5.000 rupiah per kilogram. Untuk buah karika yang berukuran besar, per kilo hanya 4 buah. Sementara untuk yang berukuran kecil, bisa mencapai 6 sampai 7 buah. Jadi tanaman buah karika ini sejenis pepaya ya. Pepaya satu ini, satu jenis. Nah dia itu nggak bisa ditanam di dataran rendah. Paling nggak di atas 1.600 meter di atas permukaan laut. Dan tidak hanya itu, karika ini hanya ada di Dieng. Karena dia berada di pegunungan vulkanik. Misalnya kayak ini sekarang itu di kawasan dekat Kawah. Ada Kawah Candra Dimuka, ada Kawah Jalatunda. Nah dia hanya bisa tumbuh di daerah yang berkawah. Ada daerah dataran tinggi di tempat lain. Dia ketinggiannya cukup tinggi. Tetapi dia tetap tidak bisa karena bukan di daerah vulkanis. Antik ini buah. Biasanya para petani di dataran tinggi Dieng memotong batang karika dan membiarkannya tergeletak di tanah seperti ini. Nantinya kalau sudah mulai tubuh akar dan daun, baru bisa ditanam. Berbeda dengan tanaman sayur-sayuran yang menjadi tanaman utama petani di dataran tinggi Dieng, petani menanam buah karika di lahan perbatasan. Karena tidak ditanam dalam jumlah yang banyak, dalam seminggu biasanya tak banyak buah karika yang bisa dipanen. Selanjutnya, untuk melihat proses pengolahan manisan buah karika, saya mendatangi rumah produksi Ani Rustati di Kecamatan Batur, Banja Negara, Jawa Tengah. Di tempat ini, saya langsung bergabung bersama tiga pekerja yang membantu proses produksi manisan buah karika. Jadi pada tahap ini, yang dilakukan ini pengupasan. Setelah dari kebun tadi, buah karika dikupas. Dan yang penting ini harus menggunakan ini, sarung tangan. Karena dia ketahnya itu tajam. Bisa di kulit ini iritasi. Para pekerja ini, biasanya sejak pukul tujuh pagi, sudah mulai mengupas buah karika. Setelah dikupas, selanjutnya daging buah dan bijinya dipisahkan. Daging buah karika lantas dipotong-potong. Sementara bagian dalam yang ada biji buah karika akan diambil airnya. Air inilah yang nantinya diolah untuk aroma dan rasa buah karika. Selanjutnya, proses pencucian. Sebelum dicuci, daging buah karika yang sudah dipotong, diberi garam, lalu diaduk. Tujuannya untuk membersihkan getah yang menempel pada daging buah karika. Setelah selesai mengupas, memotong, dan mencuci, tahap selanjutnya adalah pengolahan. Pertama-tama, daging buah karika harus direbus. Jadi buah karikanya ini, dagingnya, setelah dipotong-potong, dicuci bersih, kemudian direbus kurang lebih 15 menit. Nah, tujuannya biar setengah matang. Sambil menunggu daging buah karika dimasak, saya menyiapkan air yang diambil dari bagian dalam yang terdapat biji di buah karika. Air dari biji buah karika ini digunakan untuk membuat kuah manisan karika agar memiliki aroma dan rasa khas buah karika. Nah, ini bagian dalam. Bagian dalam dari karika yang sudah kita pisahkan ini, kita ambil airnya ya. Sari airnya seperti ini. Kita kumpulkan seperti ini, nanti kita akan gunakan sebagai kuah. Atau sebagai manisannya, sebagai campuran dari daging karikanya. Tapi ini harus melalui proses, kita olah dulu. Selanjutnya, air dari biji buah karika ini direbus dicampur dengan air dan ditambahkan gula pasir. Agar daging buah karika tidak terlalu matang, perebusan hanya dilakukan dalam waktu sekitar 15 menit. Daging buah karika yang sudah direbus akan berwarna kuning. Jadi daging buah karikanya itu direbus sampai 15 menit, nggak sampai mendidih. Nanti dia terlalu lonyot. Hanya setengah matang saja seperti ini. Ani Rustati sejak 2010 sudah mulai mengolah buah karika menjadi manisan karika. Rumah produksi ini setiap harinya memproduksi olahan manisan karika. Pada musim kemarau, biasanya Ani hanya memproduksi satu kuintal per hari. Akan tetapi pada musim hujan, saat produksi buah karika bisa mencapai 2 sampai 3 kuintal per hari. Selain dipasarkan di kawasan dataran tinggi Dieng, olahan manisan karika ini juga dipasarkan ke luar kota. Selanjutnya tahap pengemasan. Daging buah karika yang sudah direbus kemudian dimasukkan ke dalam kap seperti ini. Ada yang berukuran kecil dan besar. Selanjutnya diberi air olahan bagian biji yang sudah dimasak dengan gula pasir. Jadi setelah dagingnya matang, terus air gulanya juga sudah siap, disatukan seperti ini. Dimasukkan dalam satu kap, jadi ada daging karikanya, ada air gulanya, di dalamnya dimasukkan dalam satu kap seperti ini. Ini nanti tinggal di, gitu, apa namanya, steril. Disteril, terus inkubasi selama seminggu, baru di packing. Sebelum didiamkan, olahan manisan karika yang sudah dikemas dalam kap, kemudian direbus lagi. Tujuannya untuk mensterilkan agar tidak ada bakteri di dalam kemasan. Nah, ini sudah masuk pada bagian akhir ya. Jadi, apa, ini di inkubasi ya namanya, Pak Yor? Ya, inkubasi. Nah, jadi setelah selesai semua proses, sampai tadi direbus, didinginkan, jadinya seperti ini. Dan ini harus di inkubasi selama satu minggu. Nanti setelah di inkubasi, akan dilakukan penyortiran, mana yang masih bocor, mana yang enggak. Baru selanjutnya adalah label dan packing. Sebelum dipasarkan, olahan manisan karika selanjutnya diberi label dan dikemas dalam berbagai ukuran kemasan. Ada yang menggunakan plastik, dan ada juga yang menggunakan kardus. Nah, ini jadi setelah tadi di inkubasi selama seminggu, terus tinggal dikasih label. Label, setelah di label baru di packing. Di packing. Packingnya macam-macam ya, ada yang pakai plastik. Ada yang pakai kardus, seperti ini. Ini juga ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini kebesar yang mangkok itu. Oh, ini sudah siap dipasarkan. Untuk mendapatkan manisan buah karika di kawasan dataran tinggi Dieng, sangat mudah. Ya, kalau kita jalan-jalan ke Dieng itu, di kanan-kiri itu banyak sekali pedagang ini. Karika ya, Bu, ya? Karika. Ini ada yang... Kalau yang ini ada cabainya? Ada. Kalau yang... Oh, kalau yang ini yang biasa. Harganya berapa ini? Ini 17.500. 17.500. Ini nomor dua, 12.500. Oh, gitu. Saya ambil dua. Iya. Saya bu. Selain rasa manis, beberapa rumah produksi juga membuat olahan manisan karika pedas dengan menambahkan potongan cabai di dalamnya. Jadi kalau jalan-jalan ke Dieng, makan dan minum karika. Karena ini sekaligus makan daging karikanya dan juga minum manisannya. Kondisi cuaca yang dingin ini bikin suasana lebih seger gitu. Lebih enak, lebih apa ya? Pas gitu lah. Robi Shovan Amin, Daniel Yuantoro, Dieng, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.